Ke situ kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia tuh menghubungi saya lewat temannya Dan kita sebenarnya yang perlu disampaikan hal ini Karena ini sesuatu yang bisa membunuh karakter seseorang Tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang saya ini gak peduli suami segala macam gitu Dan bahkan ibunya merestui untuk ini dia meluruskan Tapi saya bilang ini buka air loh Dia bilang mau gak mau mas, mau gimana gitu Deniz lu majuan Gak fair juga kalau saya gak kasih tempat Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya Saya sempat ragu juga Tapi beliau bawa bukti Jadi saya kayak Oke lah Saya bersimpati lah Makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa Kalau mas Mekya bisa datang kekuat saya Yuk saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya Yang membantu lah Karena setiap manusia pasti ada baik, ada buruk lah gitu ya Dan Kalau ditanya Apakah benar 100% hanya mereka yang tahu Tapi biar bagaimanapun sebenarnya Saya disini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajang kebenaran Karena ketika ada perpisahan semuanya rugi Terutama anak-anak Saya sempat ngobrol sama anak-anak ini tapi saya gak mau masukin podcast Karena menurut saya tidak pantas sekali anak-anak kalau masuk podcast untuk urusan masalah rumah tangga kan Jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka Jangan sampai akhirnya mereka terluka dengan keadaan ini Karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka akan terima Karena biar bagaimanapun anak-anak itu yang paling ringki akhirnya Karena disini bapak, disini ibu Ya kan, biar bagaimanapun Yang mereka gak ada nih kalau gak ada bapak ibu Bang, ada kekecewaan juga gak sih dari orang tuanya sih Jadi ceweknya ini masalah kan mau jual GOR Pak tanya demi kesembuhan Demi 40 miliar demi kesembuhannya Kurnia Ya seperti yang kalian nonton aja itu Kalau yang aku tangkap sih Sepertinya ada lah pasti Biar bagaimanapun ya Tapi kalau lebih jauh kekecewaan seperti apa Saya tidak tahu Karena dia menyampaikan cuma sedikit aja Di situ Sudah ketemu sama Kurnia mungkin Sudah ada omongan belum sama komunikasi sama Kurnia? Ada, saya sempat hubungi langsung Mas Kurnia Kalau misalnya ada waktu Yuk datang ke tempat saya Jadi saya juga bisa outside ya Jangan sampai kesannya saya kayak berpihak ke siapa gitu Dan beliau menyatakan kepada saya Untuk sekarang ini tidak Dan sepertinya yang saya tangkap Beliau kayaknya tidak mau membicarakan hal itu Jadi saya pikir saya juga gak mau maksa Dan saya gak mau juga mas Kurnia Mega Berpikir saya mau jahatin beliau Sama sekali gak Saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak Bang Leso mungkin gimana nih kan Program kehandilan Mau coba lagi seperti apa sih Apa sih Aku kelarin dulu ini Bang terkait Yang dia sampai mabok kamu sampai dari usia 18 tahun Itu bener itu? Oh saya gak tahu kalau itu? Tapi pemahapannya seperti itu Iya pemahapannya seperti itu Kalau masalah benar tidaknya Ya saya gak tahu itu Kan saya cuma mendengarkan ya Dan saya juga tidak mau orang Akhirnya nanti kalau misalnya gak benar ya Makanya saya mau undang Mas Mega kan Maksudnya itu Itu kan membunuh karakter orang seorang Oke bang Lagi Apa ya Seorang atlet lah Bisa dibilang Kecolongan juga dong Atau bener susah banget Saya pikir segala kekuatan baik untuk menolong orang Yang mengalami promisi mas Korea Mega Itu jangan dijadikan sebagai Kekecewaan Terlepas dari apapun masalah hidupnya mas Korea Mega dengan mata istrinya Beliau sakit Beliau untuk bantuan Beliau sedang berjuang untuk hidupnya Oke? Bang terkait PNA Korea Ami Gua Ami Seperti apa sih bang melihatnya bang Kenapa ada yang gua semua sih Iya maksudnya gimana ya Gimana setelah ketemu dia Gue gak ngundang Orangnya datang sendiri Bang setelah ketemu abang dan podcast langsung Apa yang Bandin suliat sih Maksudnya dari sosok Bu Ami ini Iya seorang wanita yang kehilangan anaknya Anaknya dibawa Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya Sekali lagi nih Bu Tegesin ya Kurnia Mega datang sendiri Ibu yang Korea juga datang sendiri Meminta bantuan Untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami Karena tidak ada pertolongan yang didapat Saya kan juga sebagai seorang Podcaster Sebagai seorang podcaster Saya lihat Ya ini ada cuatnya ya Gua jujur loh Gua jujur loh Tapi gua juga ngelihat bahwa Ibu yakin Karena Ini masalah Nanti takutnya begini Jadi gini Gua sebagai podcaster Gua cari duit Tapi gua juga mikirin ke depannya Gua tidak akan mau Mempodcast orang itu Sebelum mereka bener-bener yakin Apabila berbicara tentang Sesuatu yang sangat bersiak Nama baik seseorang Keluarga Anak-anak Karena impactnya gede banget Dan dia bilang Saya udah gak ada Solusi Saya bingung Saya juga kasian Jadi akhirnya saya kasih wadah Dengan saya bilang Kalau ada buktinya saya mau Dan dia mau buktinya Dia tunjukkan bukti foto Dia tunjukkan bukti WhatsApp Segala macam Saya gak tahu ini bukti Kan bisa benar bisa tidak Iya Tapi paling tidak saat itu Dia menunjukkan keseriusan Dan fakta yang dia punya Walaupun saya belum tahu Itu benar atau tidak Ya udah saya dengarkan Dan saya bersimpati sekali Untuk seorang ibu Yang kehilangan anak Saya gak tahu Masa rumah tangga mereka Seperti apa Dan saya gak tahu Siapa yang benar Siapa yang salah Netizen yang Mungkin bisa nilai sendiri Tapi yang paling pasti Masalah mereka itu Harus selesai di pengadilan Keluarga Di Singapura Setahu saya Family court Bukan di public court Sekarang masalahnya Dibawa ke public court Jadinya Saya menyayangkan sekali Akhirnya Anak yang tidak perlu hadir Nongol Ngapain gitu loh This is parents Please stop it Gitu Anak dibawa umur Tidak Jangan pergi ke sana Jangan pergi ke sana Jangan pergi ke sana Anak kecil itu Harus Kalau mau protek anak itu Jangan bawa ke masalahmu Kalau masuk parents Itu poin gue Itu sih Bang Tapi Ya Mungkin aja saya gak tahu Kalau memang benar Bring it to the court Ya ngerti kan Bawa ke pengadilannya Jangan bawa ke public gitu loh Kalau ke public kayak gitu kan Anak ini kan Di sekolah nanti Anak-anaknya tambah bully dia Ngerti gak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika Anaknya hadir di podcast Podcast Iya yang salah itu Podcast dokter Iya gue menyayangkan Lu kalau mau aduk domba gue Silahkan Gue menyayangkan Karena menurut gue Gue gak ada masalah dengan semua orang Yang menghadirkan anak itu Orangnya ya Individu ya Gue menyayangkan anak itu Harus dongol Untuk Melakukan podcast Usianya masih kecil sekali Mau dia benar atau tidak Bukan disitu tempatnya Bawa ke pengadilan Biar dia berbicara disana Karena disana tempatnya Oke tapi cerita gak sih Bu Ami maksudnya Kenapa teriak-teriak Anak yang pertama Ketika di RS itu Histeris sekali kan Anak yang pertama Yang baju hijau Oh itu hanya mereka yang tahu Dan bukan di media Untuk masalah itu Karena urusan anak itu kan Urusan hak asuh Itu biar di pengadilan Lu bayangin ya Lu punya anak ya Itu masih kecil Belum terlalu tahu semua lah Lu framing dia Lu taruh dia di media Sebagai jejak digital Kemola Lu gak perlu Lu benar-benar ya Jangan lah Kalau TCRnya sendiri Menurut kamu Menjadi pelakor antara mereka Saya gak tahu Benar atau enggak itu Hanya mereka yang tahu Saya bukan hakimnya Intinya adalah Poin saya itu tadi Lagi sih Oke Update kok Update tuh Soal Gimana? Apa? Soal Kan mau coba lagi Ya Ya coba lagi Coba lagi Apa lagi ya Coba lagi lah Mau ngapain Waduh, nanti saya tanya dulu ya Sudah ada kabar bahagia, Kak, kalau seperti apa? Ya, doakanlah Kita mah bahasa-bahasinya ya, doakan saya Karena gue takut-takut Pak Mali juga ya Jadi, bulan Ramadan, kira-kira ada podcast ya sih? Special Ramadan di podcast Gak ada special Ramadan, saya tidak hebat-hebat amat sebagai podcaster Biar saya podcast biasa aja, ya seru-seru aja, ya menarik sudah Udah berumah juga seperti apa, Prof? Sudah isi, sudah isi Saya tanya istri saya dulu, boleh nggak disampaikan Takut Pak Mali gitu? Iya, soalnya yang hamil istri saya ini sebagai suami ini Obatnya udah? Belum tahu nih Berarti jaga Bang, mungkin pengalaman dulu di-share Iya, tapi kan maksudnya gini Karena saya takut Pak Mali, saya tidak akan mengenal sama apa Kalau istri saya sendiri belum oke Jadi, istri saya sampai saat ini lebih memilih untuk tidak gitu Ya sudah, saya hormati ya Cara untuk kamu ibaratnya tetap sama istri tuh kayak menjaga satu sama lain Karena kan pasti ada aja kalau setiap gagal tuh pasti ada trauma atau apa Iya, iya Mungkin kamu sendiri ngasih pengertian ke istri atau istri sebaliknya mungkin Bang Saya lebih banyak fokus mendoakan istri Jadi kalau malam saya pegang tangannya ya, pray for her Jadi saya doakan, karena menurut saya itu obat paling munjarab untuk hati yang sedang berduka Sempat trauma ya Bang? Pasti ada lah Cuma kalau didoain lama-lama sebut Itu yang gue yakini ya Bang, lu banget? Menjaga di sini lebih ekstra mungkin sekarang Bang? Enggak sih, gue cuma lebih ngeliat dia butuh apa gitu Karena gue yakin kalau dia siap, nanti dia ada waktunya dia pasti akan cerita semuanya Bagaimana proses dari keguguran sampai akhirnya mungkin kondisinya yang sekarang Apa? Apa? Kurang krim-krim di bawah sama mantan istrinya? Iya Yang lu dapat apa sih? Foto, ada luka-luka di tangan, terus buti chat Tapi kan saya tidak tahu ya, itu benar tidak ya Ya saya anggap benar lah gitu Cuma saya juga nggak mau bilang bahwa Wah kemudian ini menjadi benar keseluruhan nggak tahu itu kan masalah mereka Tapi kan jelas ya di situ, mantan istrinya Mas Kurnia Mega Bukan mau menjatuhkan Mas Mega dengan menceritakan itu Dia hanya ingin membela dirinya dari netizen yang menyerang dia dan menyerang anak-anaknya Hanya itu saya Bang, tadi juga kelupaan, ada niat yang undang Pak Aiden Wongnya tadi nggak ya? Suaminya Bu Ami Siapa? Pak Aiden Wongnya yang suaminya Bu Ami Aiden Wong Pak Aiden Wong Pak Aiden Wong, saya sih pribadi tidak ada kepikiran untuk undang Tapi kalau beliau mau datang seperti podcast saya yang saya sampaikan di terakhir I will welcome you Tapi kalau bisa tidak via Zoom Ketemu selanjutnya Bang kelihatan ada playing victim nggak sih dari Bu Ami ketika ketemu kamu? Mungkin Playing victim? Oh om Saya kurang jago membaca psikologi orang Apakah dia playing victim atau tidak ya Tapi Sepertinya sih Kehilangan anak gimana ya Gitu aja sih Dibilang kan mabok Gitu-gitu dari Marahin anaknya Mungkin aja Bisa aja semua itu terjadi Tapi kan nggak tahu penyebabnya kenapa Atau mungkin Stress apa gimana Nggak tahu saya Tung, soal kabar rumah baru seperti apa Tung-tungan Udah 60-70 lah Rumah impian bisa nilai Nggak ada rumah impian gue mah Rumah keberuntungan Gue dikasih sama Tuhan Oke Makasih kok Makasih kok Ntar gue bad boy-in lagi lah Oke boleh Bad boy for life Oke Tapi sekarang udah ada perubahan nggak ya Atau permintaan Cia Olive atau seperti apa Nggak, ini baju Cia Olive beliin begini Piarin aja lah Udah lah Gue nggak perlu gimana gimana Tapi sekarang udah putihan atau Eh